Intro Datangnya bulan suci ramadhan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan tradisi mencuci karpet masjid di aliran sungai Cibarem, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan tradisi turun-menurun agar karpet dan tikar masjid menjadi bersih saat digunakan sholat terawih. Jelang datangnya bulan suci ramadhan aliran sungai Cibarem, Sadu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi lokasi pencucian karpet dan tikar masjid. Bulan warga datang dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung bahkan di luar wilayah seperti kota Bandung, Jelilin, dan Cimahi. Mereka sengaja datang ke aliran sungai Cibarem ini untuk mencuci karpet dan tikar masjid sebagai tradisi menyambut datangnya bulan Ramadan. Salah seorang warga, Ali Siddiq, cuci karpet jelang Ramadan sudah menjadi tradisi warga. Mereka berharap saat sholat terawih nanti, karpet dan tikar masjid bersih dari kotoran sekaligus ngumpul barang keluarga sambil makan makanan di pinggir sungai. Ini kegiatan menjelang bulan suci Ramadan. Sebagian masyarakat itu banyak yang suka mencuci karpet dari wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi menjelang bulan suci Ramadan itu banyak akan jadi setiap hari libur. Apalagi menurut informasi itu hari minggu kemarin itu paling banyak yang mencuci karpet itu. Bapak? Ya mungkin sekitar 7-7 persennya dari yang kemarin. Pak, emang sering Pak kalau mencuci karpet itu di sini atau tradisi atau gimana Pak? Ini yang menurutnya pertama mungkin tempat ya, itu untuk mencucinya, sudah disediakan. Terus airnya bagus, jalan lagi ini yang jadi masalah, ini jalan airnya. Sekalipun ya kurang mungkin kurang begitu bening gitu ya, tapi ini dianggap bersih dan bagus. Ini untuk karpet-karpet apa aja Pak yang dicuci Pak? Rata-rata ini untuk masjid. Ya kalau udah mau taraweh kelihatan bersih atau gimana Pak? Ya itulah mungkin kalau mau taraweh itu udah dicuci, bersih, menjelang taraweh. Berapa lemar Pak untuk saat ini dibawa ke sini Pak? Kalau yang BKM Al-Hikmah itu yang saya 11 sumbar, kalau yang lainnya mungkin itu lebih banyak lagi. Kalau yang lainnya itu 11 sumbar. Sini bayar tuh nggak Pak? Oh nggak, ini silahkan aja. Nggak, nggak bayar. Sementara itu mencuci karpet di aliran sungai Cibarem ini tidak digenakan tarif biaya. Namun jika warga mau bersedekat, dipersilahkan untuk memberikan seikhlasnya untuk kebersihan tempat.